Ini cewek apa cowok sih? Mereka mikir aku tuh cowok. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Rasanya nih, hanya dengan kehadiran si dia, kamu mampu bahagia. Bersama dengannya, harimu terasa indah. Tidak pernah terlintas kata perpisahan di pikirannya. Kamu ingin menjaga kebahagiaan ini selamanya. Namun, hubungan kamu berakhir hingga kamu terluka dan memendam rasa sakit di dada. Pada akhirnya, kamu sadar bahwa tidak ada yang dapat kamu lakukan. Kamu benar-benar hancur. Kamu seakan tidak lagi punya semangat untuk menjalani hari-hari. Tuhan, maafkan diri ini Yang tak pernah bisa menjauh dari yang menentangnya. Namun, apalah kaya ini? Bila ternyata sesungguhnya, aku terlalu cinta. Tuhan, maafkan diri ini Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Tapi gue benci sama perasaan ini. Karena gue di instastory lo, lo bahagia sama yang lain. Ada empat gejala atau ciri-ciri dari orang yang sakit hati. Yang pertama nih, susah tidur. Setiap kali mau tidur, kepikiran mukanya dia yang pernah ninggalin kita. Aduh, mau tidur gak jadi nyenyak. Kepikiran teman ini yang pernah PHP-in kita. Aduh, jadinya kita tidur gak pernah bisa nyenyak. Setiap tidur, kebangun terus. Karena apa? Kenapa sih dia begitu ke aku? Kenapa sih dia harus kaya gini? Kenapa sih dia harus kaya gitu? Kita selalu terjebak di masa lalu. Jadi susah tidur. Yang kedua, pikirannya negatif. Udah tau nih kan, ditinggalin. Kita masih aja mikirin. Pasti gara-gara ini. Pasti gara-gara itu. Pasti karena ini. Pasti karena itu. Wah, asumsi kita kemana-mana. Sampai kita menyalahkan orang-orang yang seharusnya tidak kita salahkan. Karena apa? Pikirannya negatif, ada sakit hati. Yang ketiga. Kan pikirannya negatif tuh kan tadi. Karena pikiran negatif, jadi baperan. Setiap kali orang melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasinya. Wah, dia langsung sakit hati. Langsung sensitif banget deh pokoknya. Emosionalnya gak stabil. Bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba sedih. Pokoknya sensitif, baper banget deh. Karena apa? Karena itu tadi. Udah susah tidur, pikiran negatif. Sakit hati, ya kan? Yang keempat. Yang paling parahnya. Jadi gak mau berkomunitas. Ansos, maunya hidup sendiri. Karena apa? Dia udah punya pikiran bahwa, Wah, kalau gue berkomunitas. Kalau aku ada di sebuah perkumpulan. Nanti aku disakitin lagi. Udah, mendingan aku sendiri aja deh. Aku gak butuh orang. Aku gak butuh mereka. Daripada nanti aku sakit. Wah, itu bahaya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin merasa, Ih, kok kayaknya itu aku ya. Ada empat ciri-ciri itu. Empat gejala itu. Teman-teman, harus terbuka. Salah satu cara untuk kita bisa sembuh adalah dengan terbuka. Ceritakan apa yang jadi sakit hatinya kita. Apa sih kekecewaan kita. Mungkin teman-teman gak bisa cerita ke banyak orang. Nah, aku punya satu cara nih buat teman-teman. Teman-teman bisa cerita curhat tentang kepahitannya teman-teman. Sakit hatinya teman-teman. Ke Superyut. Nih, nomor teleponnya ada di sini. Tinggal hubungi di Instagramnya bisa. Di telepon bisa. WhatsApp juga bisa. Teman-teman curhat aja. Jangan takut kami akan menjaga rahasia teman-teman. Dan kami akan berdoa buat teman-teman. Supaya teman-teman boleh pulih. Bisa tidur nyenyak. Gak pikiran negatif lagi. Gak ansos lagi. Dan yang pastinya teman-teman gak jadi baperan lagi. Karena apa? Karena hatinya udah pulih dari sakit hati. Karena itu jangan disimpan. Ayo curhat ke Superyut. Kami siap jadi sahabat yang baik buat kamu. Tadi kan kita sama-sama udah lihat. Gimana ilustrasi dari orang yang sakit hati karena pacar. Dan orang yang sakit hati karena teman. Nah, ini dia nih pemerannya. Hai. Kita mau ngobrol nih sekarang. Tanya-tanya sama Raisu. Lu pernah gak sih ngalamin yang namanya sakit hati? Dulu pernah. SMP. Biasa-biasa. Bercanda anak sekolah. Contohnya. Eh bukan contoh. Emang kejadian nyata. Kejadian nyata ya. Jujur waktu itu SMP kan emang aku. Kelas berapa? Kelas tujuh atau lapan gitu. Jadi itu waktu aku baru masuk. Ada teman aku. Aku sama teman aku. Emang kulit kita sama-sama gelap kan. Oke. Itu berarti sama mereka diajakin kayak. Eh hitam lu. Eh gini lu. Itulah. Apalah inilah. Mau ini main fisik ya? Karena warna kulit hitam. Lebih hitam gitu-gitu. Terus-terus. Awalnya emang kayak. Tapi alasannya apa gitu? Kenapa? Kenapa tiba-tiba kayak begitu? Hour of Nowhere aja gitu. Tiba-tiba mereka gak tau-tiba. Iya kan mereka suka bercandaan kayak begitu. Bawa-bawa fisik. Oke. Dan segala macem. Masih ini. Tapi abis itu kamu. Apa kamu kesel sama dia? Atau kamu. Awalnya emang kesel. Kayak pengen kukatain balik. Tapi ngapain juga gak sih? Gak guna juga ya? Iya. Kayak akhirnya aku diemin aja. Diemin aja dan mereka juga berhenti. Akhirnya mereka capesin diri juga ya? Akhirnya yaudah gak mendingin. Gak usah diladenin. Benar, benar. Karena mereka kalau makin diladenin. Mereka makin. Makin ini loh. Iya makin seneng. Karena dia pernah respon. Betul. Iya lebih baik tidak usah direponan seperti itu. Tapi kan itu SMP. Kalau sekarang nih. Kan aku tau kamu content creator. Kamu bikin TikTok. Iya kan. Ada gak sih perkataan-perkataan netizen atau followers kamu. Yang nyakitin hati kamu pernah? Pernah. Oh iya? Dulu waktu itu. Waktu aku awal online. Itu aku banyak komen yang nanya. Ini cewek atau cowok sih? Mereka mikir aku tuh cowok. Kok gak selin? Iya maka gak selin sebenarnya. Aku awalnya kan kayak bingung gitu. Lah emang iya ya aku mirip cowok ya. Oke. Tapi lama-kelamaan kayak. Eh gila. Keren juga ya ternyata. Itu bisa dijadiin sebagai citra gitu loh. Citra tersendiri. Karena dianggap sebagai cowok bukan hal yang buruk juga kan. Itu salah keren. Itu jadi sebuah kolonikan ya. Betul wanita maskuling kan. Asik. Yang penting kenyataannya kita tetap perempuan. Eh saya cowok. Dia perempuan. Berikut ini Su. Apa nih? Kita mau kasih tau ke mereka. Tiga cara untuk mengatasi sakit hati. Alahnya kita. Tiga tips. Yes. Tiga tips. Teman-teman harus mengakui perasaan kamu. Jangan menipu diri sendiri ya. Tidak boleh di nanya. Yes. Kalau sedih. Sedih aja. Kalau memang butuh nangis. Ya nangis aja. Kalau kesel. Ya kesel aja. Gak apa-apa. Tapi jangan berkelanjutan. Iya jangan berkelanjutan. Gak apa-apa harus kita luapkan. Jangan. Tuhan kasih kita perasaan bukan buat ditahan ya. Tapi untuk diungkapkan. Tapi diungkapkannya dengan cara yang benar. Baik. Nah yang kedua adalah dengan melakukan kegiatan yang positif. Apa nih contohnya? Kamu kasih contoh kan kamu yang biasanya melakukan kegiatan positif. TikTok. Asik. Yang pertama pastinya. Berkarya dulu lah berkarya. Untuk melupakan dari kesedihan-kesedihan itu. Kita ubah dengan cara berkarya. Bikin TikTok. Atau mengembangkan talenta. Yes. Itu makanya ya. Alih kan. Olahraga kayak gitu kan. Kalau misalnya lagi kesel boxing. Asik. Bayangin muka dia. Lari jogging. Jangan. Asik jogging. Ya kan lari dari kenyataan. Salah bukan. Salah itu bukan. Ya olahraga. Kita lakukan kegiatan positif. Yang ketiga sih. Apa nih? Mengampuni. Seringkali tuh ya. Orang tuh gak sengaja melakukan sesuatu. Ya gak sih? Dan tiba-tiba kita hanya aja yang terlalu. Memikirkan. Iya sensitif ya. Aduh itu ibaratnya jagung. Nah kenapa gue ngomong jagung. Gak ada hubungannya. Pokoknya ampuni. Udah jangan diingat-ingat lagi. Lupakan move on. Oke? Terima kasih telah menonton